Hey there, selamat datang di Don't Listen To Anya Junor Di episode sebelumnya, aku cerita tentang bagaimana kadang kita itu ngaca ke orang lain untuk ngeliat kepribadian diri kita sendiri Ini maksudnya adalah interaksi ke orang lain untuk ngeliat sebenernya sifat kita tuh kayak gimana sih Sebenernya kepribadian kita di mata orang lain itu kayak gimana sih Nah, mungkin agak susah dipahami kalau misalnya gak ada contoh kasusnya jadi disini aku mau bikin se-relatable mungkin supaya kamu bisa paham Jadi gini ya, maksudnya looking glass ini maksudnya cermin adalah ketika kamu itu perlu meyakinkan diri kamu sendiri tentang sikapmu, tentang sifat ya sifat yang udah ada di kamu Nah, kamu meyakinkannya itu dengan berkomunikasi sama orang lain dan melihat reaksinya dia tuh kayak gimana Soalnya gini, kadang kita itu kan pingin membedakan ya mana yang ada di otak kita mana yang cuma imajinasi aja dan mana yang realita karena percuma kalau misalnya kita ngeliat diri kita sendiri sebagai orang yang keren padahal aslinya kita biasa aja atau kebalikannya, kita ngerasa kayak kita ini orang yang lemah dan kuper banget tapi orang lain ternyata ngeliat kita itu ramah dan punya banyak temen So, kita perlu menyocokkan antara realita yang ada di otak kita dan realita yang dilihat orang-orang sekitar kita dilihat sama seluruh dunia Kita pokoknya tuh pingin menghapus semua ketidakpastian dan menyamakan itu ya Realita supaya aku sama seluruh dunia ini setuju tentang karakternya Anya Junor Mau plusnya gimana, minusnya kayak gimana kita berdua tuh setuju Oke, nah lanjut nih ke penjelasan selanjutnya Nah, untuk menyamakan pandangan itu kita kan harus nyambung dulu ya kita harus interaksi Nah, dengan interaksi kita komunikasi sama satu orang maupun satu kelompok maupun ke masyarakat secara umum kita komunikasi dengan berbagai bentuk kita interaksi dengan berbagai macam kelompok maupun individu dan dari sana kita ngaca kita ngeliat apa yang dia pikirkan soal kita apa yang dipandang kelompok ini terhadap kita dan dari situ kan kita bisa semacam bandingin tuh oh, kelompok ini nganggep aku itu orangnya cuek oh, itu mungkin karena mereka tuh jauh lebih extrovert daripada aku jauh lebih fluent dalam berteman dan jauh lebih heboh, lebih rame sedangkan kelompok ini mandang aku sebagai orang yang berisik banget, cerewet justru karena mereka itu lebih kalem dan lebih introvert daripada aku so, kamu bisa banding-bandingin dan kamu bisa memutuskan sendiri merangkum sendiri ya, mana realita yang dipercaya sama mayoritas orang dan mana realita yang hanya ada di otakmu aja atau otak beberapa orang aja atau otak satu kelompok aja terserah pokoknya dengan memahami ini, ini tuh bantu aku buat percaya bahwa satu realita itu bukan berarti kenyataan yang dipercaya sama semua orang this is what helped me untuk move on dari fakta bahwa ada orang yang benci atau gak suka sama aku karena dengan menerima fakta itu bahwa, oh kamu gak suka sama aku aku berinteraksi sama dia untuk tahu dengan pasti apa yang bikin perbedaan kita ini bener-bener gak bisa ditoleransi sama dia dan pada akhirnya aku menerima bahwa memang gak semua orang bisa cocok sama semua orang dan it's really okay buat seseorang atau satu kelompok untuk gak suka atau gak cocok sama aku dengan gitu aku jadi paham tentang kepribadian ku tuh kayak gimana misal, kelompok atau orang ini tuh gak suka sama aku karena aku terlalu uptight terlalu kaku, terlalu patuh sama aturan oke itu ngawur banget sih, but misalnya, misalnya kayak gitu nah, aku sadar dan percaya dan memaklumi mewajarkan bahwa mereka mengira aku tuh lebih uptight daripada mereka ya karena budaya mereka tuh jauh lebih beda daripada aku mereka lebih easygoing dan lebih bebas gak terikat aturan-aturan yang ada di rumah maupun di nuraninya, moralnya misal itu yang bikin aku akhirnya bisa nerima dan bisa setuju mana realita yang bisa dipercaya dan mana realita yang cuma ada di otakku aja nah, dengan kayak gini, akhirnya aku udah jarang ngerasa insecure karena ya percaya aja bahwa setiap orang hidup di realitanya masing-masing nah, ini aku punya pesan terakhir buat kita semua ya friendly reminder aja bahwa you shouldn't let anyone shape your reality maksudnya adalah, kalau misalnya kamu denger ada berita baik ataupun berita buruk yang dikasih ke kamu, you have to make sure that matamu juga memandang realita yang sama jangan sampai kamu merasa bahwa, ah hidupku oke-oke aja terus tiba-tiba ada orang yang datang bilang, tau gak sih, si ini sama ini tuh gak suka lo sama kamu dia ngerasainin kamu terus, dan kamu merasa kamu gak punya masalah dengan orang-orang ini tapi kamu dikasih tau sama seseorang bahwa kalian itu ada tension diantara kalian dan mereka tuh gak suka sama kamu kalau misalnya matamu gak melihat bukti-bukti yang sama, ya gak usah dipercaya karena dia hidup di realita yang berbeda dengan kamu standar, standarnya orang ini dalam menilai mana yang ofensif dan mana yang enggak, itu beda sama kamu so, kalau misalnya kamu gak suka atau benci sama orang, please let that be your decision ketika kamu memutuskan bahwa, oke orang ini gak berguna buat aku oke orang ini bisa ngasih peluang banyak buat aku kamu juga harus sadar bahwa, kamu harus yakin ya, sorry bukan sadar kamu harus yakin bahwa itu keputusanmu sendiri dari kaca matamu ini juga berlaku buat berita baik ya, jadi kalau misalnya orang bilang ayo kamu daftar kesini aja, kamu tuh hebat, kamu tuh kan talented, gini-gini-gini tapi kamu merasa kamu gak punya, apa ya kamu merasa cuma dia deh yang ngomong kayak gitu, dia ngomong yang terlalu positif, terlalu menyemangati dan kamu memutuskan untuk jadi realistis, untuk sadar sama apa yang udah kamu punya dibandingkan ngejar peluang yang belum pasti ada dan ya, ini balik lagi ya tentang realita mana yang harus dipercaya karena kepribadian kita itu bukan cuma keputusan kita untuk ditentukan tapi juga dari kacamata orang lain juga this is why, kalau misalnya di interview lamar pekerjaan ataupun kamu, ya secara umum sih orang mengenal orang lain secara umum pasti kita pengen tahu tentang kepribadiannya dia menurut dia sendiri dan juga kepribadiannya dia menurut orang lain menurut temen-temennya, menurut keluarga maupun masyarakat seluruh dunia gitu ya soalnya dengan menyambungkan dua opini itu akhirnya bisa kelihatan gitu realitanya yang mana itu aja sih oke, itu udah to the point banget itu tentang satu ide doang aku juga gak mau panjang lebar ngomongin ide-ide yang lain maybe next episode karena aku lagi mood untuk sharing so I hope aku bisa menciptakan episode yang lain thank you for listening I hope you like this kalau misalnya kamu suka, kasih tahu ke temenmu ini pertama kalinya loh aku nyuruh untuk share podcastku ya biasanya tuh aku cuma see you aja tapi I don't know, aku ngerasa pede kalau misalnya kamu mau berbagi sama temenmu aku akan ngerasa sangat honored honored tuh apa ya bahas Indonesia ya? terhormat aku ngerasa kayak ya pokoknya aku berterima kasih banget lah ya so anyway, thank you for listening to this episode see you on the next one and goodbye